Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini aku mau berbagi resep masakan sup yang sangat sederhana yaitu subs ayam dan selada air nah bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya langsung saja kita simak ya pertama aku akan merebus air dulu dua panci ya panci kecil dan mati-matik besar kemudian ini bahan-bahannya satu ikat selada air dan satu ekor ayam yang sudah tinggal tulang-tulang itu tapi ada sedikit dagingnya ya di sini aku cuma pakai garam saja untuk bumbunya jika kalian suka jahe bisa ditambahkan jahe sedikit selanjutnya kita akan cuci bersih ayam buang lemak-lemaknya kemudian kita rebus ke dalam panci pertama yang airnya sudah mendidih setelah kita rebus kurang lebih lima menit di panci pertama kemudian kita cuci beris ayam buang sisa-sisa kotoran dan masukkan ke dalam panci kedua jangan lupa cuci sayurannya juga potong-potong sesuai selera kemudian kita rendam kedalam di dalam air ya kurang lebih setengah jam agar kotoran-kotoran yang ada menempel dalam sayur ini keluar semua ini dia penampakan ayam yang direbus selama kurang lebih satu jam sekarang saatnya kita masukkan selada airnya kedalam suh kita tenggelamkan tenggelamkan sayurnya sini nah semua pastikan semua ternam air kemudian kita akan tutup kurang lebih 5 menit sampai sayurnya benar-benar lumayan ini dia supnya sudah matang teman-teman jangan lupa tambahkan garam dan cek rasanya sup ayam dan selada air biasanya dimasak saat musim dingin karena fungsinya untuk menghangatkan dan menutrisi tubuh semoga resep ini bermanfaat untuk kalian silahkan mencoba dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati